Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Brother, hari ini aduh gabut banget ya Bosan udah, makan ayam udah, makan ikan sudah Oh iya, ikan kering kita belum coba ya Yuk, Bismillah, kita akan coba Nah brother, seperti yang kita tahu bahwa ikan asin ini cocok dengan segala macam makanan Ya kan? Nah, kali ini saya mau buat ikan asin, tapi memang ikan asinnya, ikan asin yang tebal Kalau disini orang braw bilang sih ikan putih gitu ya Nah, tapi kalau misalnya mau ikan asin yang lain, no problem, gak masalah Mau pakai ikan belanak, mau ikan potong kepala, mau ikan asin jarang gigi dan sebagainya bisa Pokoknya ikan asin lah So, check it out Nah, ini lomboknya sudah jadi ya Kebetulan saya ulang-ulang juga ya Sempat saya simpan juga di dalam kulkas ya Nah, sebelumnya ini ada cabai, ada daun jeruk ya Serai Kemudian ada juga terasi, ada juga bawang merah, ada juga bawang putih Nah, sedikit lada Nah, lalu takarannya gimana Bang Rahmat? Wah, takarannya saya sih enjoy aja Yang penting disesuaikan dengan banyaknya ikan asin Kalau kira-kira kamu lihat ikan asinnya cukup banyak, sesuaikan aja bahan-bahannya Jadi, intinya gak ada takaran yang ya baku lah kalau saya ya Karena kebetulan lagi gabut Oh iya, ada sisa ini deh Apa namanya Sambal, udah saya gunakan aja Nah, kebetulan Bahan-bahan dari sambalnya saya masih hafal Oke, brother Kita lanjut Bismillah Nah, yang selanjutnya kita siapkan dulu ya Tempat penggorengannya ya Kita berikan aja secukupnya minyak Jangan juga terlalu banyak, brother Jangan juga terlalu sedikit Karena kita akan goreng ikan asinnya dulu ya Jadi, setelah dipotong Ya, tak serah potongannya bagaimana ya Kemudian dicuci Nah, kemudian setelah itu persiapan kita goreng setengah matang dulu Ingat, jangan matang Tapi setengah matang Dengan api yang sedang aja Tidak usah terbesar Dan jangan juga terlalu kecil Oke Nah, setelah kira-kira sudah cukup panas Jangan terlalu panas juga ya Jangan juga terlalu panas Dan jangan juga terlalu dingin Jadi sedang-sedang aja Oke, percikan aja air sedikit Kalau misalnya dia sudah main ada bunyi-bunyi gitu Sudah, oke masukkan Nah, seperti ini Saya masukkan dulu ya Untuk penggorengan setengah matang dulu Dan jangan lupa ya Kuncinya setengah matang Jangan matang banget Karena kalau misalnya matang banget Dia begitu nanti akan Apa, ditumis kedua kali ya Dengan sambalnya Itu akan keras banget, brother Nah, ini sudah hampir sedikit lagi Kita untuk mendapatkan golden brown Seh Boleh juga pakai golden brown Biasanya Ya, coklat kemasan sedikit lagi Nah, kalau sudah golden brown begini Ya, berarti tandanya udah oke Next step Kita akan angkat Kita akan tiriskan minyaknya ya Kemudian untuk persiapan selanjutnya Nah, ini kalau sudah dituangkan begini, brother Masya Allah Ya, sebenarnya ada beberapa orang yang suka mengambil langsung minyaknya sih Kalau saya endang Ya, untuk mengurangin kadar lemah Tiga jenuh Ah, jenuh itu tidak jenuh Oke, lanjut Ini sudah kita tiriskan ya Selanjutnya kita akan panaskan lagi tempatnya Tempat penggorengannya Kemudian akan kita masukkan Atau kita tumis terdahulu ya Terlebih dahulu sambalnya Nah, kita masukkan sambalnya Kita aduk-aduk Sampai baunya harum Dan hidung terasa ingin bersin Oke, brother Jangan pakai api tinggi dulu ya Oke Nanti kalau sudah masuk Apa namanya Ikan asingnya yang sudah tadi itu digoreng setengah matang Baru naikkan apinya ke sedang Kenapa dia kecil tadi di awal? Karena menghindari Gosong ya Pada sambal Jadi ada pahit-pahitnya Itulah makanya kadang-kadang orang yang kalau membuat tidak paham Begitu dia pakai api besar Dia tumis Apa namanya sambalnya Itu pasti akan pahit Jadi Tekniknya gitu Api kecil dulu Kemudian tumis sambalnya Dan kemudian Baru dimasukkan Ikan asing yang setengah matangnya Baru apinya agak dinaikkan boleh Boleh dinaikkan agak sedang Nah inilah dia Sambal goreng Ikan asin Masya Allah Oke brother Sampai ini yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Yang belum like Silahkan like Yang belum subscribe Silahkan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax